Ratusan pengendara terjaring razia selama operasi patu menumbing di Bangka Selatan. Pengendara yang terjaring didominasi oleh pelanggaran kasat mata, seperti tidak menggunakan helm dan berboncengan sepeda motor lebih dari satu penumpang. Kasat lantas Polres Bangka Selatan AKP Andie Kuwardana mengatakan, pihaknya menindak 299 orang pelanggar lalu lintas. 200 orang pengendara diberikan sanksi teguran, sementara 99 orang ditilang. Pelanggar yang ditilang membayar denda melalui transaksi non-tunai. Kami telah mendapatkan pelanggar sebanyak 299, dengan rincian 200 kita kasih teguran dan 99 kita laksanakan teguran 2 dilang. Jadi 99 itu didominasi dengan pelanggar yang tak terlaka, yaitu seperti tidak memakai dalam. Namun melaksanakan penilangan dengan ditilang. Jadi langsung proses ditilang, pembayaran berubah-ubah, lalu kemudian kita beratang darah putihnya, ataupun kita lepaskan. Tujuan dari operasi ini, kemarin kita juga imbau, ada 17 sasaran itu secara umum, terutama kita mengurangi tingkat pasalitas kecelakaan. Masyarakat diimbau untuk tertib berlalu lintas saat berkendara, agar terhindar dari kecelakaan. Kimi Ariza melaporkan dari Bangka Selatan. Terima kasih telah menonton!